Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Setelah salah satu saksi kunci kasus Vina mengakui berbohong dalam BAP tahun 2016, keluarga Vina mengaku kaget dan berharap kesaksian Dede menjadi titik terang. Keluarga Vina meminta bares krim Mabes Polri bisa mengusut kasus ini hingga terungkap. Kakak Vina, Marliana menyebut tak pernah melihat dan bertemu dengan Dede selama proses penyidikan hingga persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Keluarga berharap kesaksian Dede Risuanto yang mengaku memberi keterangan palsu dalam BAP kasus Vina dan Eki atas perintah Ibturudiana ini bisa menjadi titik terang untuk mengungkap penyebab tewasnya Vina dan Eki 8 tahun silam. Keluarga masih meyakini Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan 8 tahun lalu. Ini bisa membuat kasus ini lebih terang atau bagaimana? Menurut saya, mungkin ya. Mungkin, jadi semakin banyak orang yang menjadi saksi yang tadinya saya pusing, saya bundar gitu kan, harus percaya ke siapa. Tapi ya, balik lagi malah kok menemukan jalan gitu. Dulu saya dan keluarga yang lain ingin tahu siapa pelakunya, apa dalangnya, apa motifnya. Hanya itu aja sih keharapan kami. Pelaku sebenarnya gitu ya, Bu? Iya. Mas, tadi ada pertanyaan apa aja Mas tadi Mas? Mas, tadi ada asesmennya bagaimana tadi Mas Dede? Yang Dede? Mas Dede? Kemunculan Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, menjadi babak baru penyidikan kasus 8 tahun silam ini oleh polisi. Dede merupakan saksi yang diajukan Ibturudiana, ayah Eki dalam BAP 8 tahun silam, yang mengaku mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Namun kemarin, Dede membantah kesaksian yang ia buat dalam BAP 2016. Dede menyebut kesaksian tersebut ia berikan atas pengarahan Ibturudiana. Dede mengaku berbohong, tidak mengetahui peristiwa pembunuhan hingga tidak mengenal para pelaku. Terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya kepada Pak Rudiana juga. Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal. Nah disitulah diceritakan. Saya nomorong di warung. Kalau warung itu benar Pak, warung-warung hanya membeli rokok. Cuma ada sekurang-kurang anak nongkro, peleparan batu, bambu, pengajaran, sekurang-kurang motor ada disitu. Sebenarnya ada di anak ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya. Motor dan nama, saya tahu dari pariwari. Dikasih tahu sama pariwari. Oh, nama-nama pelaku. Apa katanya Pak Rudiana? Kan saya bilang, saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, yaudah nanti saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Sementara Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mengajukan surat somasi kepada Dede atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, membantah pernyataan jika Ibtu Rudiana mengarahkan Dede dalam memberikan kesaksian di BAP kasus FINA. Tiga orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana tiga kali dua puluh empat jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam tiga kali dua puluh empat jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan. Maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Guru Besar Fakultas Hukum Unsud Ibn Nugroho menyebut jika sebagai seorang anggota Polri Ibtu Rudiana memang tidak diperbolehkan terlibat dalam proses penyidikan walaupun ia menjadi orang tua korban pembunuhan. Tapi adalah penyidikan. Penyidikan itu adalah institusi. Siapa institusi yang dilakukan? Memang pada waktu itu mungkin Ibtu Rudiana. Ingat loh, seorang polisi itu adalah dalam konstitusi sebagai penegak hukum, eh sebagai pengayom, pelindung penegak hukum. Sehingga pangkat apapun itu sebagai polisi. Nah kebetulan ini polisi sebagai korban. Kan gitu. Oleh karena itu, dengan pangkat apapun sebagai penegak hukum, wajib menyerahkan kepada penyidik yang berpenang. Dan normal seperti ini saya kira lembaga siapa? Polda Jawa Barat yang melihat bahwa sejauh mana profesionalisme penanganan perkara tersebut. Kini usai Dede, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengungkap adanya rekayasa dalam BAP 8 tahun silam. AEP dan Ibtu Rudiana belum juga memberikan pernyataan ataupun menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran dalam proses penyidikan Vina dan Eki. Padahal AEP sudah dilaporkan terkait dugaan kesaksian palsu dan Ibtu Rudiana dilaporkan terkait dugaan penganiayaan oleh terpidana kasus Vina. Tim Liputan Kompas TV